Intro Ujitagung Alediklas yang berdiri dari tahun 1988 yang berlokasi di lingkungan Kadipaten RT 03 RW 02 Kelurahan Kedalaman, Kecamatan Cibuber, Kota Celagol Setiap momen bulan suci Ramadan, tiap tahun selalu melakukan kegiatan keagamaan Seperti terawih, itikap, kajian, tadarus, dan kuliah subuh Bahkan Masjid Agung Al-Ikhlas yang bangunannya unik berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya Memiliki kolam atau sumber air yang kabarnya tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang Menarik bukan sahabat Lugas TV? Simak Pak Blankon Lugas TV Ngabukurit 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Ikhlas Masjid Agung Al-Ikhlas Yang katanya disini ada sumber yang Atau air yang tidak pernah kering Supaya tidak pelaksanaan kita akan langsung Kepada IKM disini Selamat sore dengan Bapak, saya Bapak Haji Nurudin Pak Haji Nurudin Saya Pak Blankon Dan kesini artinya sudah sekian kalilah kami jumpa dengan Pak Haji ya Lajimat pesi Kali ini Pak Blankon dengan tim Setelah kami jalan-jalan ke Bapak ini Yang katanya disini ada kolam yang tidak pernah kering Bisa dijelaskan Pak Haji Selamat sore untuk Blankon Lugas TV Mudah-mudahan dimanapun saja berada Mudah-mudahan tetap siap kejas dan sukses Perlu diketahui bersama Bahwa memang di Masjid Agung Al-Ikhlas ini Ada dua sumber Dua sumber yang tidak pernah kering Itu dari dulu Sebelum saya lahir Sudah ada Karena memang disini Masjid Agung Al-Ikhlas ini adalah Masjid Silah Masjid yang boleh dikatakan Masjid Perjuangan Masjid Berdiri Sebelum Merdeka Sebelum Indonesia Merdeka Dan didirikan tahunnya Kita juga tidak tahu Tapi yang jelas Tahun 1938 Masjid sudah berdiri Kalau menurut dari Dari Sil Silah Bahwa Masjid ini Dulu Masjid berjuang untuk Kemerdekaan Makanya disini meninggalkan Titik Karena disini tempat kumpulnya Pejuang-pejuang Tangguh dari berbagai wilayah Berkumpul di Masjid Agung Al-Ikhlas ini Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Dan disini juga Di kolom ini Apa namanya Ada Dua sumber Yang tidak pernah kering Dan sumber ini Dipercaya bahwa ini juga Sumber air keramat Dan sudah banyak yang Boleh dikatakan Menikmati Atau mengambil Daripada Air ini Seperti itu Pak Pak Haji Jadi yang dibilang Keramat Air keramat Tidak pernah kering ya ini ya Betul Pak Betul Pak Haji Itu di masjid depan Kalau tidak salah Ada tulisan 1888 Nah itu Pada saat itu ada Perbaikan atau rehab Rehab yang keberapa kalinya Seperti itu Dan kalau memang berdirinya masjid ini Tahun 1938 itu sudah berdiri Oh 1938 Sudah berdiri Sudah berdiri Sudah berdiri Dan ada pun berdirinya Sekalau menurut Dari leluhur Itu dulu sebelum berdirinya masjid Banten Jadi ini dulu berjuang untuk Banten dan kemerdekaan Singkatnya masjid ini adalah saksi Yang dulu tempat Perjuang-perjuang Betul Pak Dulu memang Para leluhur Para orang-orang pintar Berjuang untuk Banten dan kemerdekaan Republik Indonesia Berkumpul di masjid Alilas ini Makanya meninggalkanlah Titik sumber Dua sumber disini Dan air ini manfaatnya juga luar biasa Dan sudah banyak buktinya Betul Pak Haji ya Betul Pak Artinya Pak Haji Maaf nih kalau ada Yang kesini minta air Kebawa umatnya Boleh-boleh Tidak dikenakan biayaan ya Pak Haji Oh enggak ada Dan ini juga kebetulan Dari berbagai wilayah Sudah banyak mengambil Air keramat ini Air sumber ini Itu dari Ulama gitu Banyak yang mengambil Pak Haji Ini ngomong-ngomong Bulan kuasa Kegiatan di masjid ini Banyak anak-anak Apa nih Kegiatan setiap harinya Bagaimana Nah ini Kegiatan Bulan suci bulan ramadhan Udah dari turun-temurun Ya dari dulu Yaitu tadi Kegiatan Menjelang buka puasa Yaitu Jelailang Nah setelah jelailang Buka puasa Sholat maghrib Langsung juga Setelah itu Sholat traweh Dan langsung Tadarsuan Sampai pagi Sampai pagi Itu rutin Setiap tahun Terus Pak Haji Maaf Ini saya lihat Banyak makanan-makanan Snack-snack Itu bagaimana Pak Haji Disediakan atau bagaimana Memang itu Warga masyarakat Menyediakan itu Untuk berbuka puasa Bersama Dari masyarakat Untuk masyarakat Dari masyarakat Oleh masyarakat Juga untuk masyarakat Ini apa Pak Haji Tempat Tempat apa namanya Pemandian Memandiakan Orang meninggal Pak Haji Pak Haji Ini Tempat apa Pak Haji Ini tempat Tempat Untuk memandikan Orang meninggal Oh begitu Pak Haji Dan memang disini Sangat praktis Sangat efisien Sangat enak Seperti itu Terus airnya Juga air dari situ Bisa Pak Haji Airnya Kita ngambil air Dari sumber lain Sumber lain Dari Apa namanya PAM Dari sumur Sumber lain Oke Tempat Memandikan mayat Pak Haji Pak Haji Posisinya Disini Sebagai apa Pak Haji Pengurus BKM Petua atau Alhamdulillah Pak Haji Sebagai ketua DKM Wujudan Rilas Ini dari tahun 2000 Dari tepatnya Dipilih Oleh warga masyarakat Tepatnya tanggal 12 Bulan 12 Tahun 1999 Dan Sampai saat ini Masih Ngeduduki ketua DKM Pak Haji Ngomong-ngomong Anak Pak Haji Siapa tuh Katanya juga Selalu ini lagi Nyalon Di Dewan Alhamdulillah Sekarang ini Rencana Memang Mudah-mudahan Ada ritu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Anak Pak Haji Nyalon Nyalon Legislatif Satunya Dari Partai Demokrat Kota Cilkon Kepisi Banten Dari Jona 2 Kecamatan Cilbober Kecamatan Cilbo Ini Pak Haji Bisa masuk ke dalam Parlemen Masuk berjuang Demi masyarakat Amin Terima kasih Pak Haji Atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Haji Ini bisa dijelaskan Oh Ini Toilet Pak Haji Kalau yang isu Apa itu Pak Haji Nah itu Itu kan Untuk sifatnya Ini memang Dari dulu Dari Nenek Moyang Dan Nenek Moyang Itu memang Ada Kolom kecil ini Yang tujuannya Untuk pertama Kalau dulu Masih dipakai Untuk buang air kecil Dan juga Untuk sifatnya Mandi Kalau dulu Sekarang juga Memang Ada Sudah ada Kamar Toilet Ini Ada tiga Ini Ada tiga Ini tambahan Kalau ini Memang dari Nenek Moyang Dari dulu Pak Haji Ini kayaknya Masjid ini Fasilitasnya Sudah lumayan Bagus Ada bantuan Dari pemerintah Atau dari mana Pak Haji Atau pengusaha lokal Alhamdulillah Alhamdulillah Semenjak saya Menjadi Ketua DKM Atau pengurus Haji Tarilas ini Belum pernah mendapat Bantuan dari manapun Belum pernah Belum pernah Baik itu ya Dari Perusahaan Pemerintahan Desa Perurahan Kecamatan Kota Maupun dari pusat Belum pernah Merima itu Oh Belum pernah Belum pernah Pertanyaan saya Kok bisa Bersih dan banyak Pemerintah ini Terus Koceknya siapa Alhamdulillah Ini memang Biaya ini Mayoritas itu Biaya sendiri Biaya sendiri Dan Selebihnya Memang Ada bantuan dari Kota Amal Oh Kota Amal Dari Dari Pribadi Terbantu oleh Kota Amal Sebenarnya Dibantu dari Pemerintah Mau gak sih Pak Cik Keandekan ada Iya Kalau memang Diberi oleh Siapapun Pasti diterima Pasti diterima Kalau memang ada Kalau memang ada Memberi Pasti diterima Namun Kalau untuk meminta Mohon maaf Saya gak minta Karena memang Ini masjid Masjid itu Adalah rumah Allah Tempat cuci Tempat ibadah Jadi Kayaknya Kalau untuk meminta Itu Kurang baik Itu sama dengan Dengan Mengemis Nah Kalau untuk Majid Calilas ini Kalau memang Diberi siapapun Juga Kalau memang Diberi Itu diterima Tapi kalau untuk Meminta Tentunya Enggak Terima kasih Pak Haji Atas waktunya Pak Haji Sahabat Lugas TV Bimanapun Anda berada Sudah kita dengar Sama-sama Pembincangan Dengan Pak Haji Haji Manteci Sahabat Lugas TV Wah luar biasa Ini masjid Sangat Ya ada tempat Air keramat Penuh perjuangan Bungunya tempat Para pejuang kumpul Dan Yang menarik Masjid ini Sekarang udah bagus Tapi gak Tidak ada bantuan Kita dengar Sama-sama Faktanya bisa bagus Dari kota anak Apalagi punya prinsip Pengurus DKM Jangan minta-minta Kalau diberi Baru Luar biasa Sampai jumpa Di session Ya kan Ke inherently Aku Tak Aku 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati